Jadi jangan tertipu oleh urusan-urusan dunia, kadang-kadang banyak orang mengatakan, nah pesantin itu gak ada harapan ke depannya. Ya pesantin paling cuma bisa ceramah. Ya anda juga paling cuma bisa ngumpulin duit, setelah itu meninggal. Dan kita buktikan dihadapan Allah SWT, kalau sudah meninggalkan sama statusnya. Jadi ketika anda mendekatkan diri kepada Allah, menyiapkan anak-anak anda, masukkan ke pesantin, biarkan dia menghapal Quran. Ingat ya, ingat yang mau saya sampaikan ini. Orang-orang yang mengejar akhirat, itu mustahil ketinggalan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi jangan tertipu oleh urusan-urusan dunia, kadang-kadang banyak orang mengatakan, nah pesantin itu gak ada harapan ke depannya. Dan kalau sudah hafal Quran-nya, rizkinya datang. Coba lihat, yang hafal Quran Musa, yang haji Bapak Ibunya. Yang hafal Quran Ahmad dan Kamil. Yang keliling dunia siapa? Ibunya ikut, temannya ikut, merobiknya ikut. Coba lihat, sekarang banyak pesantin-pesantin bagus. Pesantin bagus sudah melimpah. Bahkan pesantin yang mengajarkan matematikanya unggul, fisikanya bagus, Qur'annya sampai hatam, sampai hafal Quran, nahunya, syarafnya, balagahnya, ilmu arudnya, ada banyak. Itu kebanggaan Pak, Bu. Jangan tertipu oleh urusan-urusan dunia. Kadang-kadang banyak orang mengatakan, nah pesantin itu gak ada harapan ke depannya. Ya pesantin paling cuma bisa ceramah. Ya Anda juga paling cuma bisa ngumpulin duit, setelah itu meninggal. Dan kita buktikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sudah meninggalkan, sama statusnya. Jadi ketika Anda mendekatkan diri kepada Allah, menyiapkan anak-anak Anda, masukkan ke pesantin, biarkan dia menghafal Quran. Ingat ya, ingat yang mau saya sampaikan ini. Orang-orang yang mengejar akhirat, itu mustahil ketinggalan dunia. Bahkan dunianya dilimpahkan oleh Allah, lebih daripada orang-orang mendapatkannya. Lebih daripada orang-orang biasa yang mendapatkannya. Dan dulu, dulu orang-orang kita dulu, walaupun ada yang mau dimasukkan ke sekolah umum, itu syarat pertamanya, tetap dia harus menghafal Quran dulu, dan menyempurnakan sholatnya. Karena itu orang-orang yang pakar di bidang-bidang umum, bahkan itu diketahui pada hafal Quran, Pak, Bu. Dan cepat, begitu hafal Quran, semua cabang ilmu yang lain terbuka dengan mudah. Jadi kalau sudah hafal Quran, sudah paham hadith, mau dibawa kemanapun gampang. Ibn Sina misalnya, itu kan penghafal Quran, tujuh tahun hafal Quran, menghafal hadith, begitu sudah sempurna hafalannya, sholatnya sudah bagus, belajar kedokteran, enam belas tahun, otodidak belajar kedokteran, sampai jadi puncaknya, sampai jadi bapak kedokteran. Menuliskan kitab-kitab, ada Al-Shifa, ada Al-Qanun Fitib, dan selesai. Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Ya'al-Battani, Jabir Ibn Hayyan, Ibn Firnas, itu para penghafal Quran. Menemukan prototip pesawat terbang, menemukan atom, menemukan ini, menemukan itu. Quran dulu, Pak. Jadi jangan, tidak ada ahibnya, anak-anak, silahkan sekolah. Jadi ahli fisika, ahli fisika yang hafal Quran, ahli kimia yang hafal Quran, ahli biologi yang hafal Quran, kan indah. Ayo. Jadi, jadi siapkan anak antum. Dan jangan takut, Pak, demi Allah saya katakan, jangan takut, orang-orang yang menyiapkan anaknya untuk dekat dengan Allah, bahkan langsung ada keterangan dalam Al-Quran. Rizkinya, langsung Allah jamin. Bukan orang tuanya yang capek menyiapkan. Rizkinya. Di awal aja penuh kesungguhan. Kadang-kadang tega gak ya, dimasukin pesantin. Bukan tega gak tega, dekatkan dengan Allah. Mau dekat gak? Siapin. Kalau sudah seperti itu, jangan takut, Pak, demi Allah. Jangan takut. Buka Quran surah 3, ayat 37. Ya. Imran, Hannah punya anak. Saat dalam kandungan sudah diniatkan, anak saya yang satu ini, saya siapkan jadi anak yang sangat dekat dengan Allah. Ya. Ith kalat imratu Imrana, Rabbi inni nazartu laka mafi batni muharrara fatakabbal minni. Quran surah 3, ayat 35. Paling kiri pertengahan. Ketika istrinya Imran, Hannah, bernadhar, sejak dia dalam keadaan mengandung, kata istrinya Imran, Ya Allah, saya niatkan anak saya yang satu ini, Ya Allah, saya siapkan untuk mengabdi kepadamu saja. Maksudnya, mendekat kepada Allah, saya ingin anak saya dekat denganmu, Ya Allah. Saya siapkan. Begitu keluar, ayat 36, lahiran, Begitu lahir yang lahir perempuan. Ya Allah, saya pengennya laki-laki kalau lahir perempuan. Kata Allah, Allah lebih tahu keistimewaan perempuan dibandingkan laki-laki. Laki-laki punya keistimewaan, perempuan pun punya keistimewaan. Ya. Jadi ini statement dalam Al-Quran, anak itu prerogatifnya Allah. Kadang-kadang pengen laki-laki keluar perempuan. Pengen perempuan lahir laki-laki. Pengen cepat jadi lambat. Pengen lambat jadi cepat. Jadi cuma keturunan. Tapi kata Allah, di balik itu semua, ada nilai-nilai kebaikan yang saya tetapkan untuk kehidupan keluarga engkau. Cuma pesannya bagi kita, jangankan laki-laki, perempuan pun kalau mau disiapkan, dan dekat dengan Allah, bisa. Silahkan cek, sohabiah, sohabiah, ulama-ulama perempuan, Sayyidah Aisyah sepeninggalan Nabi, beliau mengajar. Ahli hadith, ahli Quran, menerangkan makna-maka hadith. Sayyidah Aisyah. Silahkan, Bu. Maaf ya, ulama itu jangan dibatasi oleh laki-laki saja. Perempuan juga boleh, silahkan. Sekarang ahli fikir di Indonesia, yang pakar fikir perbandingan agama, perempuan, namanya Profesor Doktor Khuzaimah Tahidoyangbo, alumni al-Azhar. Yang saat di al-Azhar sampai dokter, itu cuma tiga tempat dikenali oleh beliau. Tiga tempat saja. Satu kampus, kedua asramanya, ketiga pasar. Buat belanja, buat balik. Selama tinggal di sana, gak pernah kenal piramid, gak pernah kenal sping, dan sebagainya. Dapat jodohnya, ahli usul fikir, alumni Saudi. Ketemu persis di situ. Ya, ada Ustazah Faiza Ali, Shibra Malisi, ahli tafsir, perempuan, orang Betawi. Ya, suaminya, Pakar Tajwid, Dokter Sayyuti, ya, Tawla Yarham meninggal dunia. Ya, ada lagi Profesor Nabila, ya, Nabila Lubis, ahli bahasa, perempuan. Anaknya perempuan, Profesor Amani Lubis, ya, Profesor Amani sekarang Rektor UIN, UIN Jakarta. Bukankah Maryam perempuan? Begitu lahir diberi nama dengan Maryam, apa yang terjadi? Perhatikan nih, Ibu menyiapkan anaknya dekat dengan Allah. Kalau ingin dekat dengan Allah, siapkan cari orang-orang baik yang bisa membimbing. Makanya Imran dengan Hana sepakat, yang paling soleh, yang bisa mendekatkan naksa dengan Allah, cuma Zakaria. Zakaria Nabi, orang paling soleh, orang paling baik. Ini pesan dalam Al-Quran, kalau anak Anda ingin dekat dengan Allah, ingin jadi ulama, ingin jadi penghafal Al-Quran, maka cari bukan hanya guru yang pintar, tapi guru yang soleh dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian carikan tempat yang baik. Konteksnya dalam Al-Quran disebutkan mihrab contoh. Mihrab itu tempat khusus yang mendekatkan seseorang dengan Allah. Kalau konteksnya sekarang, sekarang sekolah. Cari sekolah-sekolah yang mendekatkan anak Anda dengan Allah. Di situ dia belajar, Qurannya, hadisnya, sholatnya, fisika dia belajar, matematika belajar, biologi belajar, macam-macam belajar, silahkan. Nah, kalau Anda sudah siapkan tempatnya ada, gurunya ada, maka apa yang terjadi? Perhatikan ayat 37-nya. Ayat 37-nya, saya lambatkan. Karena Imran dengan Hannah berikhtiar untuk anaknya supaya jadi alimah, dekat dengan Allah, dicari guru yang baik, dicari tempat yang baik, maka diterimalah oleh Allah ikhtiar kedua orang tua itu. Begitu diterima ikhtiarnya, maka Allah berawat anak itu sampai dengan dia tumbuh. Jadi, Allah mencukupkan semuanya untuk kebutuhan anak itu. Bukan orang tuanya yang capek, Allah yang memberikan dengan penuh kemudahan. Ini anak Maryam yang rawat Nabi Zakaria, yang ngantar makanan, ngantar minuman, ngantar pakaian Nabi Zakaria, tempat jadi mihram. Tapi anehnya, ini levelnya Nabi lho Pak. Maryam bukan Nabi, Maryam bukan Nabi, ingat Bu ya, Maryam bukan Nabi, Nabi Zakaria Nabi. Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam, pakaiannya, makanannya, segalanya. Setiap diantarkan ke mihramnya, sudah didapatkan di dalamnya apa yang diperlukan oleh Maryam. Wajada indah harizqah. Bawa pakaian, ada pakaian. Bawa makanan, ada makanan. Bawa buah-buahan, ada buah-buahan. Sampai nanya, Ya Maryam, Maryam dari mana semua ini? Kata Maryam, Ini dari Allah. Ini dari Allah. Di orang-orang yang didekatkan kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik kepadanya, lebih dari apa yang dia butuhkan. Anda dekat dengan direktur, bukankah direktur membantu Anda? Anda dekat dengan pimpinan, bukankah pimpinan membantu Anda? Anda dekat dengan Allah. Apa yang tidak mudah bagi Allah untuk diberikan kepada Anda? Coba lihat. Masukkan anak Anda ke sekolah Quran. Empat tahun, lima tahun. Begitu lima tahun hafal Al-Quran, akan terjadi perubahan dalam hidup Anda. Jangankan hatam Al-Quran. Anak Anda lima tahun, baru hafal Anda, Amma ya tasa'alun. Bisa nangis Anda. Dan indahnya begini Pak. Antum dari kantor, capek gitu kan. Pekerjaan berat, di jalan macet, pulang ke rumah keringat, tiba-tiba masuk kamar, anak Anda yang empat tahun, sedang mengulang-ulang, kemudian dia baca, Amma ya tasa'alun, anin nabail a'vim, alladhi humfi mukhtalifun. Ulang-ulang. Begini. Hilang semua penat Anda. Begitu Anda mendapatkan telpon dari ma'ad, dari pesantin. Guru anak Anda telpon kepada Anda. Bu, Pak. Selamat ya, Bu. Pak ya. Kenapa, Ustaz? Kenapa, Ustaz? Sekarang, Adinda sudah menyelesaikan hafalan Qur'annya. Dia sudah menjadi hafid, dia sudah menjadi hafidah. Anda bisa diam seribu bahasa di telpon, seakan-akan kemudian Anda mendapatkan sesuatu yang tidak Anda dapatkan sebelumnya. Tiba-tiba air mata Anda keluar, sujud jatuh Anda ke lantai. Tidak percaya silahkan. Itu baru Qur'annya, Pak. Demi Allah, saya katakan. Apalagi kalau yang telpon itu anak Anda. Tiba-tiba dia berkata di ujung sana, Mama, Alhamdulillah. Kenapa, nak? Saya sudah menyelesaikan hafalan. Saya sudah hafal Qur'an. Wah! Kayaknya investasi Anda itu, tidak ada nilainya. Uang yang keluar, ngantar yang capek, kadang-kadang tangisan ketika melepas pertama kali, di rumah sering merenungkan. Setelah itu hilang semuanya. Yang ada itu nikmat. Itu enak. Tidak percaya silahkan. Coba, itu baru hafal Qur'an. Dan kalau sudah hafal Qur'annya, rizkinya datang. Coba lihat, yang hafal Qur'an Musa, yang haji Bapak Ibunya. Yang hafal Qur'an Ahmad dan Kamil. Yang keliling dunia, siapa? Ibunya ikut. Temannya ikut. Merobinya ikut. Yang hafal Qur'an Firda, mata tidak bisa lihat. Yang haji, ibunya ikut. Bibi-nya ikut. Saudarinya ikut. Saya tahun lalu berangkat. Jadi Amir. Amirul Hajj. Untuk kelompok khusus. Untuk kelompok khusus yang disiapkan oleh Kedutaan Saudi Arabia. Sekarang 300 orang berangkat. Nyampe di sana, saya pikir ini kelompok apa? Nyampe di sana orang-orang hebat. Ada ustadz, ada ulama yang paling dahsyat. Kelompok penghafal Qur'an. Anak-anak kecil. Sia lima tahun, enam tahun. Ada yang matanya nggak lihat. Ada yang anak-anak masih polos, kadang lompat, kadang jalan, kadang... Allahu Akbar setiap ke masjid bolak-balik Qur'an yang dibacakan. Anak-anak kecil. Tapi bukan itu saja yang paling penting. Yang penting itu, anaknya berangkat, bapaknya ikut, ibunya ikut, temannya ikut, kerabatnya ikut. Ada yang satu hafal Qur'an, yang ikut itu sampai 10 orang. Anda jangan takut. Jadikan sebagian dari keluarga Anda itu masuk dalam golongan khairul bariyah. Begitu dapat status khairul bariyah, maka Allah akan menanamkan kemuliaan dan cahaya di rumah Anda. Bangga. Yang merah sejadahnya. Kayaknya... Iya. Kayaknya... Iya, bukan. Bukan. Mana? Ini, ini, ini bukan. Ada kayak gambar di ujung-ujungnya, kayak biskuit, sih. Kayaknya itu... Dia pakai sejadah merah kayaknya itu. Pakak ada yang bawa masker mana itu, mbak? Entah dulu. Itu yang sebelah mana, deh? Iya, yang sebelah mana itu? Iya, itu. Oh, iya. Iya, lah, deh. Kayaknya itu kakak, deh. Iya, kakak lo, ya. Kayaknya, ya. Iya.